Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Helena Dianawati, saya dari kelas A semester 3 akan menjelaskan review buku kedua Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern dengan buku Tema dan Teori Pemikiran Sosiologi Kontemporer. Struktur awal fungsionalisme tertarik dengan cara yang berbeda untuk memahami bagaimana masyarakat berlalu melalui tahapan perkembangan, bagaimana beberapa masyarakat maju lebih cepat dari orang lain, dan keseragaman perubahan sosial lintas budaya. Mereka berasumsi seperti intuisi dan perang sosial saling terkait untuk membentuk sosial yang terpatri dan dapat diperdiksi pengaturan, dan mereka memeriksa cara-cara masyarakat menunjukkan kecenderungan menuju keseimbangan dan kohesi sosial. Struktural fungsionalisme berpendapat bahwa Pencapaian saling ketergantungan dalam jangka waktu yang lama, dan salah satu tujuan utama fungsionalisme adalah untuk menjelaskan bagaimana tantanan sosial terus naik ke tingkat integrasi yang baru. Dalam skema parsonya, hubungan bersifat interaktif, perilaku individu berpelaku memiliki arti dalam hal motivasi dan orientasi yang diambil bentuk peran sosial dan ekspetasi budaya. Marton berpendapat bahwa Sosiologi harus bekerja pada Dapat diuji dan diperliti hipotesis dalam situasi tertentu. Ia juga berpendapat bahwa Sosiologi harus bertahap mengembangkan teori dari bukti empiris. Konsolidasi teori sosial dan penelitian Seperti banyak kata yang dibicarakan, kata teori terancam menjadi kosongkan dari makna. Syarat teori sosiologis mengacu pada konsepsi yang saling berhubungan secara logis, yang terbatas dan bersahaja dalam cakupannya daripada merangkul semua dan megah. Ketidakpastian yang sangat besar dari mengumpulkan pengetahuan yang memadai, tuntutan besar yang sekarang diletakkan pada Sosiologi oleh pembuat kebijakan, reformasi, dan kaum reksioner oleh para pebisnis dan pejabat pemerintah, oleh rektor perguruan tinggi dan mahasiswa, Ketidakpastian ini memprovokasi seseorang yang berlalu bersemangat dan definisi keyakinan di antara Sosiologi bahwa mereka harus sama dengan tuntutan ini. Konvergensi bertahap dari beberapa aliran teori dalam Psikologi Sosial, Antropologi Sosial, dan Janji Sosiologi serta keuntungan teoritis yang besar. Perhatian utama adalah tentang kondifikasi, khususnya kondifikasi teori substantif dan prosedur analisis kualitatif dalam Sosiologi. Kelas dan kekuasaan mayor terkait erat dengan perbedaan tingkat kelas adalah perbedaan dalam pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Seringkali dianggap bahwa masyarakat menjadi demokrasi elektoral yang didasarkan pada hak pilih universal menjadi menyebar ke seluruh masyarakat umum, sehingga setiap orang berpartisipasi dalam pemilihan tujuan sosial. Perbedaan kelas menciptakan perbedaan yang sangat besar dalam kesempatan hidup. Di antaranya adalah peluang individu mencapai tingkat politik, ekonomi, dan bentuk lain yang lebih tinggi kekuasaannya. Struktur kekuasaan mencernihkan struktur kelas karena kelas menentukan rute dan hambatan untuk memajukan hirarki kelembagaan kita. Para intelektual, kelompok memiliki kategori khusus intelektualnya sendiri. Masalahnya adalah kompleks karena keragaman bentuk yang diasumsikan sampai saat ini oleh sejarah nyata proses pembentukan sebagai kategori intelektual. Bagaimanapun, setiap kelompok sosial esensial yang muncul ke dalam sejarah dari struktur ekonomi sebelumnya dan sebagai ekspresi dan perkembangan struktur ini telah menemukan setidaknya dalam semua sejarah hingga saat ini kategori intelektual sudah ada dan tampaknya memang mewakili sejarah konstitunitas tidak terganggu bahkan oleh perubahan yang paling rumit dan radikal bentuk politik dan sosial. The Rise and Future Demis dari Sistem Kapitalis Dunia Konsep untuk Analisis Komparatif Pertumbuhan ekonomi dunia kapitalis dari sektor industri produksi yang disebut revolusi industri disertai dengan arus kuat pemikiran yang mendefinisikan perubahan ini sebagai proses organik pembangunan dan kemajuan. Salah satu kekuatan besar Marxisme adalah menjadi oposisi dan oleh karena itu doktrin kritis itu disebut etion tidak hanya untuk kontradiksi dari sistem terapi bagi para ideologi dengan menarik bukti empiris, realitas historis yang mengungkapkan ketidak relevan model yang diusulkan penjelasan dari dunia sosial. Perspektif dalam interaksi simbolik Berbeda dengan teori yang dibahas di bagian sebelumnya bagaimanapun studi tentang interaksi simbolik merupakan salah satu dari beberapa bentuk sosiologi interpretatif Sosiologi interpretatif atau interpretifisme adalah studi tentang pengalaman manusia yang hidup. Hubungan sosial dari jenis kelamin implikasi meteorologis dari sejarah wanita Sejarah perempuan memiliki tujuan ganda Mengembalikan perempuan ke sejarah dan mengembalikan sejarah wanita Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu telah merangsang jumlah yang luar biasa penelitian serta sejumlah konferensi dan kursus tentang kegiatan, status, dan pandangan tentang wanita Dalam upaya untuk menambahkan wanita ke dana pengetahuan sejarah Sejarah perempuan telah merevitalisasi teori Untuk itu, mengunjangkan dasar-dasar konseptual studi sejarah Ini telah dilakukan dengan membuat tiga problem dari perhatian dasar pemikiran sejarah Yang pertama, priorisasi Yang kedua, kategori analisi sosial Dan ketiga, teori perubahan sosial Fenimisme dan Maksisme Maksisme adalah satu-satunya metode memahami dunia yang memungkinkan Anda melakukan ini Itulah alasan pertama daripada relevansi politiknya dengan cara lain Untuk bekerja memahami Maksisme Sekarang, saya ingin mencoba mendefinisikan apa yang menurut saya khas tentang posisi fenimisme Seorang fenimis mengambil sudut pandang perempuan Artinya, kita mulai dari tempat ini dan itu adalah tempat kita berada Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda Fenimisme sebagai tempat untuk memulai dari politik yang kita mulai dengan diri kita sendiri Wanita telah mendirikan organisasi Transition Host Yang menyediakan tempat perlindungan bagi perempuan yang dipukuli suami mereka Signifikasi Fenimisme Prinsip sentral pemikiran fenimis modern adalah menyatakan bahwa semua wanita tertindas Penegasan ini menyiratkan bahwa wanita memiliki banyak pesamaan Faktor-faktor itu seperti kelas, ras, agama, prevensi seksual, dan lain-lain Di bawah kapitalisme patriarki disusun sedemikian rupa Sehingga seksisme membatasi perilaku perempuan di dalamnya Beberapa alam bahkan kebebasan dari batasan diperbolehkan di bidang lain Globalisasi dan kesadaran global Marx hanya berkomentar singkat tentang keharusan mode kapitalis produksi Untuk memusnahkan bentuk-bentuk produksi yang bergantung pada tenaga kerja produsen individu Tulisan-tulisan terbaru tentang globalisasi telah menekankan bahwa tidak ada satu dimensi pun untuk perubahan sosial global Pendorong utama revolusi baru-baru ini adalah perang dunia dua yang juga bersifat global fenomenal Area ketiga dari konsentralisasi melibatkan pengembangan sistem pendukung berkecepatan tinggi yang andal Dan dalam konteks inilah industri komputer dan telekomunikasi berkembang Demikian penjelasan dari saya Selamat pagi, terima kasih Pak Selamat menikmati